Terima kasih telah menonton Hei adik-adik Lihat deh Kananda lagi mau melakukan eksperimen Eksperimen apa kak? Kananda mau eksperimen ya Warna-warna ini kalau dicampur akan jadi seperti apa sih? Bagaimana kalau kita coba sekarang go ke? Biru sama merah deh Kita coba ya Semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh-aneh Biru Apa coba adik-adik ini warna apa? Ya betul Oranye Enggak ada yang merah Jadi apa ya? Jadi ungu adik-adik Jadi ungu loh Wah berhasil satu Kita taruh depan ya yang berhasil Ini adalah penentuan Kira-kira benar-benar Yang belum adalah Hijau sama biru Mari kita coba Mana hijaunya? Ini aja deh Oh ini Ada di sini adik-adik Siap-siap ya Berantak Ya ampun Kayaknya jadi cebong-cebong Ya Ya Rambutnya berantak Gagal Eksperimen karena gagal Eh Udah ada adik-adik kan anda Bim siapa adik-adik Ya ampun Maaf ya adik-adik kan anda Terlalu sibuk sama eksperimen Kan anda Shalom adik-adik semua Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Wuuu Wuuu Udah adik-adik maaf ya Aduh muka kan anda Berantakan banget nih Tapi adik-adik mah Pasti semuanya udah cantik-cantik Sama ganteng-ganteng kan Masa kan anda Mupanya kayak gini sih Harus kan anda benerin dulu nih Adik-adik tunggu sebentar ya Kan anda mau benerin rambut Sama muka kan anda dulu Tunggu sebentar ya Yeay Kan anda udah bagus lagi Mukanya udah bersih Rambutnya juga udah gak berantakan Kan anda udah siap untuk Memulai sekolah Minggu Adik-adik semuanya udah siap Oke Kalau semuanya udah siap Kita mau mulai Tapi sebelumnya Kita mau berdoa dulu ya Lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Untuk setiap pimpinanmu Sehingga kami hari ini Bisa kembali Untuk beribadah Sekolah Minggu Tuhan Yesus yang baik Tolong pimpin Ibadah ini Dari awal hingga akhirnya Sehingga setiap yang kami Lakukan ini Tuhan Bisa memuliakan Namamu lebih lagi Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Yo Boleh digoyang-goyangin dulu ya kak Badannya Asek Wuhu Oke Siap-siap Siap-siap tangannya ya K-A-S-I-H K-A-S-I-H K-I-K-S-I-H K-S-I-K-S-I-K-S-I-K-S Cassi Wow K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih, kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih, yes Kita nyihar ya, malah ya Tangan yang harus yang bagus Kita bentuk huruf K Ayo K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih K-A-S-I-H 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 Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan Seperti kasih Yesus Kasih itu sabar Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada Tuhan Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, kita mau memuji Tuhan Tapi kita mau pakai gerakan ngelap kaca Oke, ikutin aja Kita sambil nyanyi ya Kita pakai gerakan ngelap kaca Ayo kakak-kakak Siap Lapnya disiapin dulu Asik Atas Bawah Atas Bawah Ganti Kanan Bawah Kiri Bawah Semua ngerti ya Ole 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 Asik Ole 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 Asik Ole 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 Yo mari! Ole, 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 ole. Mana suaranya? Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Elap, elap. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan. Dan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih Tuhan, aku diselamatkan. Dan beroleh hidup yang kekal. Ole, ole. Tuh semua. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, 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 ole. Woohoo! Kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu berani bergerak membagian kasihnya. Come on. Kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Yang sangat sayang sama kita. Yuk nyanyi bareng-bareng. Kasih itu sabar. Kasih itu tak menentut. Kasih tidak pilih-pilih. Meskipun kadang dihina di caciran tadi anggar. Tapi, tapi, tapi. Tapi, kasih itu ikhlas. Kasih itu memaafkan. Kasih itu mau memberi. Itu kasih yang Yesus ajarkan. Semuanya di atas. Meskipun dunia coba jatuhkan kita. Bergerak. Ku tak menyerah. Ku mau terus bergerak. One, two, three, go. Bergerak. Ku takkan menyerah. Bergerak. Ku mau bersaha. Bergerak. Ku mau terus bergerak. Mengasihi. Bergerak. Bagikan kasihnya bergerak. Jadi, serang dunia bergerak. Ku mau terus bergerak. Wow, oh, 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 oh. Adik-adik semua. Ini pujian yang jadi iman kita ya. Kalau anak-anak Tuhan harus selalu mengasihi. Yuk kita naikkan pujian ini dengan semangat. Come on. Kasih itu sabar. Kasih itu tak menentut. Kasih tidak pilih-pilih. Meskipun kadang dihina. Diceci dan tadi anggap. Tapi kasih itu ikhlas. Kasih itu memaafkan. Kasih itu mau memberi. Kasih yang Yesus ajarkan. Semua tangannya. Meskipun dunia. Coba jatuhkan kita. Ku tak menyerah. Ku mau terus bergerak. Semuanya. Bergerak. Ku takkan menyerah. Bergerak. Ku mau bersaha. Bergerak. Ku mau terus bergerak. Semangat sisi bergerak. Bagikan kasihnya. Bergerak. Jadi terang dunia. Bergerak. Ku mau terus bergerak. Bergerak. Ku takkan menyerah. Bergerak. Semuanya yuk. Ku mau berusaha. Bergerak. Ku mau terus bergerak. Anak-anak Tuhan. Ku mengasihi. Bergerak. Bagikan kasihnya. Bergerak. Jadi terang dunia. Bergerak. Siap ya. Ku mau terus bergerak. Bergerak. Siap. Takkan menyerah. Bergerak. Ku mau bersaha. Bergerak. Ku mau terus bergerak. Untuk apa? Semangat sisi. Bergerak. Bagikan kasihnya. Bergerak. Jadi terang dunia bergerak. Ku mau terus bergerak. Bagi keluarga ku. Bagi gereja ku. Bagi gereja ku. Bagi kota bangsa ku. Bagi kota bangsa ku. Bagi generasi ku. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow. Siapa yang bersuka cita hari ini? Agung. Wow. Oke adik-adik semuanya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Sebab Tuhan telah dahulu mengasihi kita. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyi dari awal dengan penuh hati kita katakan mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi katakan mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Yuk kita sama-sama lipat tangan. Kita sama-sama berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur banget Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kami. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ajari kami melalui roh kudusmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak kami udah berdoa dan bersyukur. Sama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amen. Amen. Wow. Kak Daniel, Kak Daniel. Kenapa? Hari ini kita mau belajar tentang kisah siapa sih? Nah, pas banget nih karena anda nanya. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Yang Tuhan kasih misi untuk mengabarkan kabar baik kepada satu bangsa. Wow. Nah, kira-kira tau gak itu kisah tentang siapa? Adik-adik yang tau boleh dong tulis di kolom chat. Gak apa-apa coba aja dijawab. Siapa tau bener. Ayo. Siapa ya. Siapakah tokoh di Alkitab yang Tuhan kasih misi untuk kabarkan kabar baik kepada satu bangsa. Gini nih. Hop. Hop. Nah. Iya, betul. Itu jawabannya bener banget. Siapa? Yunus. Wih, pintar-pintar adikasi kita. Seru kan kisah tentang Yunus. Tapi, Kak Daniel. Kenapa? Itu kan kisah kesukaan aku banget ya. Iya. Terus? Tapi aku mau nanya. Apa itu Kak? Kenapa Yunus harus pergi ke Niniwe? Dan kenapa dia memilih untuk pergi ke Tarsu? Bentar, Kak Daniel berpikir dulu ya. Untuk menjawab pertanyaan kan anda dan juga adik-adik semua. Gimana kalau Kak Daniel ajakin untuk saksikan aja animasi superbooknya. Menarik. Kita belajar bareng-bareng ya semua ya. Oke gak Kak? Tars dulu dong. Yuk kita saksikan bareng-bareng. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita gak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Dan sekarang aku merasa mabuk laut. Ayo turun sebelum kalian disapu ombak. Ayo turun. Ayo turun. Anda... dengar suara Tuhan? Iya. Dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya. Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan? Aku bilang tidak boleh. Jika memang binasa, biarlah mereka binasa. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Teknisnya, bersembunyi dari Allah, mahatau secara statistik mustahil. Aku mulai mengerti sekarang. Ini dia. Siapakah? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Orang apa kamu? Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Lihat. Ini salah ria. Dia tadi cerita. Dia berusaha kabur dari Tuhan. Kenapa kau kabur? Bagaimana menghentikan badai ini? Buang aku ke laut dan laut akan kembali tenang. Jangan. Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Pasti ada jalan lain. Bawa dia. Cepat, ayo. Bawa dia. Bawa dia. Bawa dia. Cepat, bawa dia. Cepat, bawa dia. Bawa dia. Bawa dia. Bawa dia. Dia akan menjadi kuat. Bawa dia. Kau berteman dengannya? Yang tiga ini juga. Lemparkan mereka semua. Cepat, ayo. Tidak habis pikir. Bencana terus saja mengikuti aku. Tidak mungkin mengolos, deh. Yunus, kalau Tuhan mau kamu mati, kamu pasti sudah mati. Mungkin dia mau selamatkan kamu. Mungkin kamu pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendaknya. Sepertinya dia bikin setiap kejadian untuk menarikmu kembali kepadanya. Dia mengejarku sampai sekarang. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan Tuhan, kau dengarkan suaraku. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Aku terangkum oleh arus segala gelora, dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah, engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala, meninggalkan dia. Tapi dengan ucapan syukur, ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan, akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bangun. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Jangan, jangan, jangan. Jangan, malas. Kau mencuri, ya? Ayo, pukul yang sejarah. Ajaran, pukul yang sejarah. Ajaran, pukul yang sejarah. Ajaran, pukul yang sejarah. Ayo, pukul yang sejarah. Ajaran, pukul yang sejarah. Ajaran, pukul yang sejarah. Bakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena dia lihat kejahatan kalian. Wah, sebaliknya bahaya, nih. Empat puluh hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Apa, apa, Pak? Niniwe dihancurkan. Niniwe akan dihancurkan. Iniwe dihancurkan. Janus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi, mereka juga manusia. Nabi, kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Luar biasa, perkataanmu didengar semua orang. Dari yang terbesar sampai terkecil. Tidak mungkin. Bahkan Raja mendengar perkataanmu. Sudah kulakukan yang Tuhan suruh, dan Dia memberiku tanaman ini untuk berteduh dan membuatku nyaman. Tapi, Dia juga bermurah hati kepada para pendosa di Niniwe. Di mana letak keadilannya? Aku selalu berfikir, kalau ada orang yang berbuat salah, dia harus dihukum. Tapi, waktu aku buat salah, aku senang kalau Tuhan mengampuniku. Tapi, kamu dan aku lebih baik dari bangsa ini. Ya, robo juga. Aku cari tempat lain. Susahkah selamatkan pohon kecil ini, Tuhan? Satu-satunya yang membuat aku nyaman. Layakkah kamu marah karena pohon itu? Kamu sayang pada pohon itu. yang sedikitpun kamu tidak berjeri payah, dan yang tidak kau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari seratus dua puluh ribu orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Wow! Itu kisah tentang Yunus. Yunus apa yuk? Coba tebak. Yunus, di pernikahan. Ah, betul. Berarti masih konsentrasi kan anda? Of course dong. Tapi kak Daniel, aku tuh masih bingung. Kenapa? Gimana caranya kita bisa mengasihi musuh kita? Dan kenapa Yunus mau mengasihi bangsa Niniwe, yang adalah musuhnya bangsa Israel? Wow! Ini pertanyaannya menarik banget ini kan anda. Mungkin juga ini pertanyaan adik-adik di rumah ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kan anda, Kak Daniel udah siapkan nih, ada beberapa perlengkapan, untuk mengilustrasikan biar kak anda dan juga adik-adik tuh gampang lengkapnya. Oke. Nah, disini tuh ada cairan dari tepung jagung dan juga air, serta juga ada pewarna. Kita teskan dulu ya, biar ada warnanya. Nah, ya. Nah, disini udah selesai. Udah ada cairannya. Nah, pertanyaan kan anda tadi, bagaimana cara kita mengasihi orang yang udah jahat sama kita? Yang udah bikin kita kesel. Betul. Yang udah ngambil sesuatu dari kita ya. Pokoknya yang bikin kita marah banget. Nah, cara mengasihinya udah pasti yang pertama, kita butuh kasihnya Tuhan kan anda. That's why kita perlu berdoa, minta Tuhan supaya memampukan kita. Ya, adik-adik yang pertama, adik-adik perlu berdoa. Gak gampang memang untuk mengasihi orang yang jahat sama kita, gak gampang memang untuk bisa langsung mengasihi ya, pasti kita responnya akan langsung sedih, marah gitu ya. Kesel. That's why kita perlu berdoa. Itu poin yang pertama yang harus adik-adik inget. Dan juga kan anda, dan juga Kak Daniel. Kita harus berdoa. Itu poin yang pertama. Ya, dicatat ya. Kita perlu berdoa. Nah, poin yang kedua, gak cukup untuk sekedar berdoakan anda, dan juga adik-adik. Kita perlu minta Tuhan kelemah lembutan. Bagaimana kelemah lembutan itu, Kak? Kak Daniel kasih ilustrasi yang membantu kalian untuk membayangkan. Oke. Oke ya. Nah, ini cairan ini melambangkan orang yang udah bikin kamu kecewa. Yang bikin kamu kesel. Ibarat kata dia orang yang udah jatin kamu. Pernah punya? Pernah. Ada ya? Ada. Nah, adik-adik juga kalian mungkin pernah ya, punya orang yang demikian. Coba pikirkan dan bajangkan wajahnya. Udah dibayangin? Coba bayangin deh. Ya. Nah, sekarang ini adalah orang tersebut. Ya. Dan tangan ini adalah kalian. Ini Kananda nih. Ya. Sekarang bayangkan. Ketika Kananda dijahatin. Ya kan? Dikecewain. Lalu Kananda balas dengan kejahatan. Wah. Lalu Kananda makin marah. Kaget ya? Wah. Biar makin dramatis ya. Lalu Kananda balas kejahatan dari temennya Kananda itu dengan kejahatan. Adik-adik juga balas. Hmm. 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 Lihat. Sakit tangannya nggak? Sakit. Sakit. Itu menggambarkan tentang diri kalian juga. Ketika kita balas kejahatan dengan kejahatan bukan cuma orang yang bersangkutan. Disakiti. Tapi kita juga kan merasakan sakit yang lebih lagi. Hmm. Tapi bayangkan. Ini berbeda ya. Ketika kita balas kejahatan dengan kejahatan tadi itu akan sakit. Tapi bayangkan kalau kita punya respon yang lain. Kita balas kejahatan temen kita tadi dengan kelemah lembutan. Kita nggak balas dengan kejahatan tapi kita belajar untuk lemah lembut. Datangin dia. Ngobrol baik-baik. Kita datang dengan hati yang rendah hati. Lihat. Wow. Sesuatu yang tadinya keras ketika kita datang dengan lemah lembut. Lihat. Bisa diterima akhirnya kita punya kesempatan untuk menyentuh hatinya. Wow. Lihat. Lihat. Tangan Kak Daniel tadi ketika balas dengan kekerasan mental kan? Iya. Sakit. Tapi ketika dengan lemah lembut Kak Daniel nggak pakai kekerasan. Lihat. Justru tangan Kak Daniel bisa menyerap menggambarkan bahwa ketika kita mau lemah lembut. Datang sama orang yang udah jahat sama kita tadi. Kita punya kesempatan untuk kenalkan kasih Tuhan sama dia. Kita bisa punya kesempatan untuk kasih tahu dia baik-baik. Bayangkan ketika kita lakukan itu orang yang udah jahatin kita bisa berubah nggak hidupnya? Bisa banget. Bisa banget. That's why ada dua poin. Yang pertama tadi kita perlu berdoa. Yang kedua kita perlu minta Tuhan hati yang lemah lembut. Wow. Berarti Kak Daniel sekarang aku udah mengerti nih. Bagaimana caranya untuk kita itu bisa mengasihi sesama dan bahkan mengasihi musuh kita itu. Adalah kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Betul. Kita harus mendoakan orang itu juga ya. Supaya dia bisa mengenal Tuhan. Betul. Seperti Yunus kan awalnya dia menolak karena bangsa Niniwe itu musuhnya bangsa Israel. Dia nggak mau. Tapi waktu dia penuh dengan hatinya Tuhan. Hati yang mau lemah lembut. Lihat apa yang terjadi. Bangsa Niniwe diubahkan Tuhan Yesus. Dan mereka jadi bertobat. Ya itu yang paling penting. Nah sekarang pertanyaan sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang hari ini mau sama-sama Kak Daniel sama Kananda kita sama-sama berdoa. Ada nggak yang mau. Nggak perlu paksaan Kak Daniel percaya Tuhan menyentuh hati kalian. Ada yang mau nggak. Berdoa sama Kak Daniel sama Kananda. Berdoa supaya Tuhan mampukan kita mengampuni orang yang udah jahat sama kita. Bikin kita kecewa itu. Kan Anda mau. Mau. Sama-sama kita berdoa ya. Kita angkat tangan kita kayak gini sama Tuhan. Melambangkan ini bentuk kita minta pertolongan sama Tuhan. Supaya Tuhan mampukan kita. Yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus makasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami belajar dari Yunus. Bahwa Tuhan bisa memampukan Yunus untuk mengasihi bangsa yang udah jahat sama bangsanya Yunus. Yaitu bangsa Israel. Kami percaya juga Tuhan. Sama seperti Tuhan memampukan Yunus. Tuhan juga bisa memampukan kami. Tuhan hari ini kami datang sama Tuhan. Anak-anak Tuhan kami mau datang sama-Mu. Kasih kami hati seperti hatinya Tuhan. Hati yang mau mengasihi. Hati yang mau mengampuni. Hati yang mau lemah lembut ya Tuhan. Tuhan kami berdoa. Biarkan roh kudus menyentuh kami. Supaya kami nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami mau belajar untuk membalas setiap kejahatan dari orang-orang. Teman-teman kami yang udah jahat sama kami. Dengan kebaikan. Tuhan Yesus mampukan kami ya. Supaya kami bisa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berserah penruh. Sama kuasa dari Tuhan. Dan roh kudusmu yang memampukan itu di dalam kami. Dalam nama Yesus kami udah berdoa. Dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Lebih tenang nggak hatinya? Lebih tenang. Ketika kita nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan kasih kita damai sejahtera. Itu yang paling penting. Wow. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi nggak berhenti disitu loh kan Anda. Nggak ada apa lagi tuh Kak Daniel. Kak Daniel mau buktikan. Bahwa ketika kita mau balas kejahatan dengan kebaikan. Selalu ada maksud Tuhan di dalamnya. Wow. Mau lihat nggak ada satu kesaksian dari satu teman kita. Yang hidupnya diubahkan ketika dia mau melakukan itu. Wah aku mau banget. Mau nggak? Mau nggak? Semua mau nggak? Mau mau mau. Mau nggak semuanya? Mau mau mau. Kita nonton ya bareng-bareng ya. Ini kesaksiannya. Nama saya Laura. Umur saya 8 tahun. Sejak kelas 1 sekolah dasar, Laura memiliki seorang teman yang selalu mengejak dirinya. Karena Laura perasal dari keluarga yang sederhana. Dia selalu mengajak saya di kerbang sama di kelas. Tapi saya diam saja. Laura itu selalu cerita di rumah. Tadi Ma Elmira bilang rambutnya nggak rapi. Bajuku jelek. Ada aja kadang-kadang sepatunya. Kadang-kadang tak mungkin bukunya. Selalu saya bilang bagaimanapun orang lain memperlakukan kita. Kita harus siap. Dan kamu tidak perlu malu kalau diejek. Tidak perlu nangis di depan orang. Kamu harus tetap tersenyum. Nasihat mamanya ini yang selalu dipegang oleh Laura. Ditambah lagi di sekolah minggunya mengajarkan tentang kisah Esau dan Yaakub dari Superbook. Dari pelajaran Esau dan Yaakub jadi saya bisa mengasihi dan mengampuni. Memaafkan bagi saya artinya tidak bisa membenci tapi saling mengasihi. Superbook membantu Laura untuk tidak menendam dan terus berdoa bagi temannya tersebut. Walaupun dia jahat tapi saya tetap menyayang dia dan berteman kepada dia. Saya bangga sekali punya Laura dan saya percaya bahwa dia bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Laura anakku belajar mengampuni itu jauh lebih baik daripada diampuni orang lain. Kita harus setia dalam berteman mencari kawan itu jauh lebih sulit daripada mencari lawan. Jadi siapapun apapun bagaimanapun sifatnya kamu harus jadikan dia sebagai teman. Doakan dia untuk dia selalu menerima kamu dan kamu menerima dia. Luar biasa kan kesaksiannya kan Anda? Iya sangat memberkati banget. Wow kita rindu juga loh buat semua adik-adik yang juga ikut sekolah minggu hari ini. Kalau kalian punya kesaksian tentang pengalaman kalian dalam melakukan firman Tuhan. Kayak hari ini nih kita lakukan firman Tuhan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau adik-adik punya kesaksian kalian bisa kirimkan kesaksiannya ke sini. Ke nomor yang ada di bawah ini. Kalian bisa minta tolong papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu kalian. Untuk mengirimkan kesaksiannya ke nomor yang ada di bawah ini. Buat semua papa mama dan kakak-kakak tim Superbook rindu banget. Untuk mendengar membaca dan melihat semua kesaksian yang ada. So pastikan semua papa mama kalau ada kesaksian kirim ke kami ya. Nah tadi kan kita udah belajar tentang firman Tuhan. Betul. Supaya adik-adik terus mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Kita mau Super Kebenaran. Kita mau Super Kebenaran tapi sebelum kita mulai Super Kebenaran kita bangkit berdiri. Super Kebenaran kita hari ini adalah satu, dua, tiga. Tuhan mampukan aku mengasihi musuhku. Ya oke. Gitu. Oke kak, kita sudah siap. Siap, siap, siap. Bukan suara yang kencang kita bacakan Super Kebenaran. Oke. Satu, dua, tiga. Super Kebenaran. Tuhan mampukan aku mengasihi musuhku. Wow. Sekali lagi gimana kak? Boleh banget. Boleh ya sekali lagi ya kak. Itu gak, itu gak. Satu, dua, tiga. Super Kebenaran. Tuhan mampukan aku mengasihi musuhku. Wow. Itu Super Kebenaran. Ada Super Kebenaran berarti? Ada Super Ayat. Super Ayat kita hari ini diambil dari Matius. Matius berapa kak? Lima. Matius lima. Ayat empat puluh empat. Ayat empat puluh empat. Oke. Udah ketemu? Sudah ketemu kak ayat alkitab. Udah ya, udah semuanya udah ketemu. Oke. Sudah kak katanya. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Pelan-pelan ya oke. Satu, dua, tiga. Matius lima ayat empat puluh empat. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Baca sekali lagi kak Daniel. Boleh, boleh, boleh. Supaya bisa kita terus ingat. Betul banget yuk. Satu, dua, tiga. Matius lima ayat empat puluh empat. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, kasih tepuk tangan. Yeay. Ingat selalu ya tadi ya firman Tuhannya. Berdoa. Minta Tuhan kemampuan. Dan minta. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Tuhan. Mari kita bermain kuis. Oke. Pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama kalau adik-adik tadi menyaksikan kisahnya. Kak Daniel pengen nanya. Dimanakah letak kampung halamannya Yunus? Kak Daniel kasih waktu lima detik. Semuanya jawab di kolom chat. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah. Aduh masih belum banyak yang jawab. Tulis di kolom chat. Ya betul. Betul. Jawabannya adalah. Get Hevar. Yeay. Betul banget kasih tepuk tangan buat kalian. Yang bener mana? Boleh digoyang-goyangkan tangan yang tadi bener jawabnya. Bagus berarti yang jawab bener tadi memperhatikan banget kisahnya. Kita masih ada pertanyaan. Kedua. Siap-siap ya. Pada saat terjadi badai. Ya di tengah kapal itu. Di tengah lautan. Terjadi badai yang hebat. Kak Daniel pengen nanya. Bagaimanakah cara awak kapal menentukan Yunus lah yang harus dibuang. Kalian masih ingat gak? Bagaimana caranya awak kapal menentukan bahwa Yunus yang harus dibuang. Kak Daniel kasih waktu lima detik. Adik-adik jawab di kolom chat. Sekarang. Yuk Kak Daniel hitung. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Udah dijawab? Ya betul banget nih. Adik-adik sumberbuk semuanya pintar-pintar. Karena dia kasih jempol buat kalian. Jawaban yang benar adalah dengan mengambil undi ya. Dan Yunus lah yang akhirnya diputuskan untuk dibuang. Mantap. Yang benar dua jawabannya siapa? Wah kalau yang benar dua sih hebat-hebat sih. Pertanyaan terakhir. Semua siap ya. Pertanyaan terakhir adalah. Pada saat Yunus pergi ke Niniwe. Akhirnya kan bangsa Niniwe bertobat tuh. Nah pertanyaannya adalah. Bagaimanakah cara bangsa Niniwe menunjukkan bertobatannya? Hmm agak susah. Tapi yang memperhatikan pasti tahu jawabannya. Sekarang Kak Daniel kasih waktu. Seribu detik. Enggak, enggak, enggak. Kelamaan seribu detik. Lima detik aja cukup ya. Kak Daniel hitung. Ayo tulis di kolom chat. Ah Kak Daniel pengen lihat nih. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Udah dijawab semuanya. Wah kayaknya banyak yang bingung. Tapi ada juga yang bener. Ya betul banget. Jawaban yang bener adalah. Dengan bangsa Niniwe berpuasa. Mengenakan kain kabung. Dan juga duduk di abu. Wah. Kalau kalian udah siap untuk menonton. Kalian duduk yang manis. Mari kita sama-sama menyaksikan video sejarah Alkitab. Hai. Aku Joy. Yunus adalah nabinya Tuhan delapan abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan. Allah surgawi. Pencipta laut dan daratan. Ini adalah lukisan di Kapel Sistina yang dibuat oleh Michelangelo. Menggambarkan Yunus, ikan, dan pohon jarak tempat Yunus berteduh. Alkitab menceritakan nubuatan Yunus pada Yeroboam II, Raja Israel. Yunus memprediksi kalau Israel akan berkembang dan makmur. Segel ini, milik pembantu dari Raja Yeroboam II, ditemukan oleh arkeolog di tahun 1904. Arti tulisannya, Shema hamba dari Yeroboam. Ketika kita bertemu Yunus, dia tidak memberikan nubuatan yang baik untuk bangsanya Israel. Allah memanggil dia untuk pergi ke bangsa lawan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepada aku. Kampung halaman Yunus di Gathever tepatnya di sini. Kota Niniwe ada di sebelah sini. Tapi Yunus pergi ke arah sebaliknya, menuju Tarsis. Jadi, anda kabur dari Tuhan? Yunus berlayar dari Yope, pelabuhan utama Judea di Laut Mediterania. Bertahun-tahun sebelumnya, kayu Libanon yang digunakan untuk bait Salomo di Yerusalem melewati pelabuhan ini. Beberapa abad setelah Yunus, Rasul Petrus mengunjungi Yope. Di sana, dia membangkitkan Tabitha dari maut dan mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang meminta Petrus membawa orang tidak percaya dan bukan Yahudi ke gereja. Yunus naik kapal di Yope menuju lautan. Dia menjauh dari panggilan Tuhan. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita tidak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Kapal Tarsis dibuat untuk membawa muatan dengan jumlah banyak dan bertahan di lautan Ganes. Ini adalah gambaran dari kapal Tarsis yang diukir di peti mati batu orang Fenisia. Awak di kapal Yunus takut kalau mereka akan mati dalam badai. Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Jadi, awak kapal melemparkan Yunus keluar dari kapal. Di dalam permata Romawi yang berasal dari abad ketiga ini ada ukiran kisah Yunus. Kalian bisa lihat Yunus yang dilemparkan dari kapal. Melemparkan Yunus dari kapal mungkin berhasil menghentikan badai. Tapi petualangan Yunus baru saja dimulai. Mari kita uji apa yang kalian ingat dari petualangan bersama Yunus. Bagaimana awak kapal menentukan kalau Yunus yang menyebabkan badai? A. Menggelar sidang B. Membuang undi C. Menebak-nebak Atau D. Menyawa detektif Jawaban benar adalah B. Mereka membuang undi Kita undi! Kita akan undi! Membuang undi digunakan untuk memastikan kehendak Allah. Tanah lihat digambar atau ditulis lalu dilemparkan secara acak. Orang Israel membuang undi untuk menentukan domba mana yang akan dikorbankan untuk Tuhan. Murid-murid Yesus juga menggunakan itu untuk menentukan pengganti Judas. Pertanyaan selanjutnya Bagaimana orang Niniwe menunjukkan pertombatan mereka pada Tuhan? A. Berpuasa B. Mengenakan kain kabung C. Mereka duduk di abu Atau D. Semua benar Jawaban yang benar adalah D. Semua benar Pakaian berkabung adalah pakaian yang dibuat dari bahan yang kasar dan tidak nyaman. Ketika orang-orang berpuasa, mereka tidak makan. Mengenakan pakaian berkabung saat berpuasa adalah tanda dari pertobatan yang sungguh atau kesedihan atas dosa. Orang yang berduka karena kematian orang yang disayangi juga akan duduk di atas abu dan menaruh debu di kepalanya. Apa yang Niniwe dan rajanya lakukan adalah tanda pertobatan yang luar biasa. Setelah makhluk laut yang besar menguntahkan Yunus, Allah berfirman kepada Yunus. Bangun. Pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Yunus tetap tidak mau ke Niniwe. Dia punya alasan kuat. Niniwe adalah ibu kota Asyur, musuh dari bangsa Israel. Nabi Nahum menggambarkan kejahatan dari Niniwe dan Asyur, termasuk rencana melawan Allah, perang yang kejam, dan ilmu sihir. Prasasit Eldan, penanda yang dibuat sebelum jaman Yunus, menceritakan Raja Hazael dari Aram yang menyombongkan rencananya untuk melawan Israel. Obelisk atau pilar batu ini ditemukan di Asyur, menunjukkan Raja Yehu yang berlutut di hadapan Raja Asyur. Raja Yehu adalah buyut dari Raja Yeroboam II yang adalah raja di jaman Yunus. Meskipun dia enggan untuk memperingatkan musuhnya, Yunus melakukan apa yang Tuhan minta. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Niniwe adalah kota kuno terletak di Irak masa kini, 804 km dari Gathhaver, kampung halaman Yunus. Arkeolog menemukan reruntuhan Niniwe dari tinggi menaranya, panjang dinding luarnya, bagian dari istana kota, dan ukiran yang menunjukkan sejarah Raja Asyur. Niniwe adalah pusat bisnis dan persimpangan dari dua jalur perdagangan. Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena dia lihat kejahatan kalian. Orang-orang diubahkan karena peringatan Yunus. Kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Allah mengampuni Niniwe dan tidak jadi menghancurkannya. Allah peduli pada semua orang, bahkan musuhnya, dan mengampuni orang yang mau bertobat. Kalau aku terima kemurahan Tuhan, aku harus rela memberikannya kepada orang lain. Aku belajar dari cerita ini. Mungkin kalian bisa belajar juga tanpa harus ditelan ikan besar. Super ayat kita hari ini dari Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe, kota besar itu yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang semuanya tertau membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Petualangan kita hari ini selesai. Sampai ketemu lagi. Ingat, Tuhan mau kita mengasihi dan memaafkan semua orang. Termasuk musuh kita. Sekarang, Kak Daniel mau kasih sebuah informasi penting buat semua adik-adik. Informasinya adalah bahwa Superbook Season 4 sudah rilis. Superbook Season 4 ada kisah siapa aja ya Kak? Udah banyak banget yang nanya. Nah, kalau gitu Kak Daniel mau ajakin semua adik-adik untuk kita menyaksikan thrillernya. Superbook Season 4 spesial buat kalian semua. Persiapkan dirimu. Dalam 13 episode terbaru. Kukul mereka. Tidak, mereka tidak melakukan kesalahan. Yang membawa kalian dalam petualangan luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Aku perintahkan kau keluar dari anak-anak. Belajar dan mengenal tokoh-tokoh Alkitab. Bersama Chris, Joy, dan Gizmo. Dalam petualangan Superbook musim keempat. Jangan lewatkan Superbook musim keempat. Mulai Oktober ini, hadir di gereja kalian. Superbook Season 4 akan segera hadir juga di gereja. Papa Mama, kakak-kakak, dan juga adik-adik semua. So, buat kalian yang udah join sama jaringan gerejanya CBN atau Superbook. Superbook Season 4 akan segera hadir di gereja. Kalian semua. Nah, buat semua Papa Mama, kakak-kakak, dan juga adik-adik yang gerejanya belum menggunakan kurikulum Sekolah Minggu Superbook. Jangan bersedih. Kalian bisa cek informasi yang ada di bawah ini. So, buat Papa Mama, kakak-kakak, semuanya bisa langsung cek link yang ada di bawah ini. Semua informasi mengenai kurikulum Sekolah Minggu Superbook semuanya ada di sana. Nah, bagaimana kita hari ini kita akan membuat ikan hias yang seperti ini. Kalau kan Anda buatnya ikan cupang hias. Mana yang ini? Oh ini. Ini ikan cupang hias. Adik-adik juga kita akan membuat bersama, oke? Dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ada kertas warna. Kalau kalian punya kertas biasa juga gak apa-apa. Kertas warna. Terus ada alat untuk menggambar. Ada sepidol. Terus kita juga bisa menghias pakai manik-manik atau glitter glitter. Di sini karena Anda punya manik-manik warnanya-warni. Ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna emas. Ini juga ada bentuk-bentuk yang lain. Kalian bisa pakai kalau kalian punya di rumah. Dan untuk menempel glitternya kita butuh alem. Selain itu kita juga butuh gunting untuk menggunting bentuk ikannya nanti. Nah, sekarang kita mau buat pola ikannya. Pola ikannya juga terserah kalian. Kalian mau bikin ikan paus, ikan cupang kayak kananda, Atau ikan lele juga terserah gimana kalian. Ini ekornya besar sekali. Nah, kalau sudah kita bisa gunting polanya. Kalau kalian masih terlalu kecil kalian bisa minta tolong papa mama atau kakak-kakak yang ada di sekitar kalian. Untuk mengguntingkan dengan rapi. Nah, jadi kayak gini deh kalau udah dibetong. Nih kayak begini. Oke, kalau sudah jadi pola ikannya. Sekarang kita mau hias bersama. Tapi kan anda akan membebaskan kalian mau hias seperti apa. Dan peraturannya adalah kita harus menghiasnya dengan tema kasih. Karena kan hari ini kita belajar tentang kasih. Jadi temanya harus tentang kasih. Kalian bisa gambar hati di sini. Atau kalian bisa tulis super ayat tadi atau super kebenaran tadi juga boleh. Karena anda mau hias-hias dulu ya. Adik-adik juga kita hias bareng-bareng. Nah, yang kan anda udah jadi deh. Jadinya kayak gini. Nih kasih itu memaafkan ada hati-hatinya. Hati-hati-hati yang banyak. Terus kan kasih ini. Jadi kan anda pakai warna pink. Coba. Kan anda mau lihat yang adik-adik kayak gimana? Ikan hiasnya. Ingat ya kalau udah selesai kalian bisa foto. Terus jangan lupa kalian upload ke Instagram. Dan jangan lupa juga di tag ke at Superbook Indonesia. Kan anda mau lihat ya hasil ikan hias kasih kalian. Oke. Sebelum kan anda mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kan anda dan segenap tim Superbook Indonesia mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Papa Mama dan Kakak Kakak. Yang mau terus bersama-sama untuk mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk Papa Mama dan Kakak Kakak. Yang tergerak hatinya untuk kita bersama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa Mama dan Kakak Kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Nah kan anda juga mau mengajak untuk Papa Mama nih ya. Yang mau menceritakan perubahan anak setelah mengikuti Sekolah Minggu Superbook. Papa Mama dan Kakak 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 Kakak. Bisa bercerita ke nomor WA yang ada di sebelah sini. Atau Papa Mama juga ingin didoakan. Papa Mama bisa mengirimkan kok doa ke nomor WA di sini juga. Kami akan dengan senang hati untuk terus mendoakan Papa dan Mama semuanya. Yaudah kita akhiri pada kita hari ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu sepanjang kami beribadah. Tuhan tolong berkati setiap kami Tuhan. Supaya kami bisa melakukan firman yang telah kami terima dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Sehingga setiap perbuatan yang kami lakukan bisa menjadi berkat untuk orang lain dan bisa memuliakan namamu. Tuhan Yesus pimpin juga kegiatan kami sepanjang satu minggu ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye bye.